Intro Guna melaksanakan misi pengembangan kasus, tim gabungan dari Pores Aceh Barat berhasil memusnahkan sebanyak puluhan ribu pohon ganja. Di kawasan hutan lindung kecamatan Betung, Atuh, Benggalang, Kabupaten Nagan Raya pada Senin sore. Saat dilakukan penggerbekan, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan di udara, namun pemilik ladang ganja berhasil kabur ke hutan. Sebanyak 70 ton pohon ganja yang ditanam di lahan seluas 32 hektare itu jika dirupiahkan mencapai 14 miliar rupiah. Namun semua pohon ganja tersebut dimusnahkan dengan cara dicabut dan juga dibakar. Lokasi ladang ganja tersebut terletak jauh dari pemukiman warga untuk menuju ke lokasi itu membutuhkan waktu sekitar 8 jam dengan berjalan kaki dari jalan lintas Betung, Takengon, menuju ke tengah hutan. Pemirsa sebelumnya tim Sat Narkoba Pores Aceh Barat terlebih dahulu menangkap dua orang pengedar dengan barang bukti sebanyak 16 kg ganja kering. Dari hasil penyelidikan petugas, mendapatkan informasi terkait adanya ladang ganja di kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya. Kami dari tim gabungan Pores Aceh Barat berhasil mengungkap 32 hektare ladang ganja yang ada di wilayah Nagan Raya. Ini adalah merupakan rekor tertinggi di Indonesia dan ini merupakan kebanggaan daripada warga Aceh Barat yang juga ada beberapa yang keserta dalam melaksanakan misi ini. Untuk pelaku, kami identifikasinya ada enam orang. Tadi pada saat kami turun, sempat melarikan diri dan sudah kami berikan tembakan peringatan namun tetap saja menghilang di hutan karena memang mereka lebih mengenal medan. Dan ini akan kami tindak lanjuti setelah kami nanti kembali ke komando. Sekitar dua bulan yang lalu, tim kami mengamankan satu orang tersangka yang membawa ganja sekitar 16 kg ganja. Ini adalah merupakan hasil pengembangan dari perkara tersebut. Karena kami identifikasi tadi lewat udara, ada sekitar tujuh ladang yang masih harus kami telusuri dan kami musnahkan kembali. Dari pantauan udara, petugas sudah mengidentifikasi ada enam orang pelaku yang berhasil kabur ke dalam hutan saat dilakukan penggerebekan. Namun petugas tetap akan melakukan pengejaran untuk mengungkapkan kasus tersebut. Dari Aceh Barat, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.